Intro Nabi Muhammad belum minta diberi oleh Allah Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata Penduduk taib melemparnya dengan batu Lempar dengan kemarahan Lempar dengan segala hal Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah lakasadrak Kata Nabi Ya Rab Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan Angkat tanganmu Muhammad Angkat tanganmu ke langit Dan mohonkan kepada Allah Supaya kami angkat gudung taib Untuk menghimpit mereka Yang tidak punya sopan santun itu Murka malaikat Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu Berdarah menetes Bentengnya Zaid bin Thabit Luar biasa Tidak mampu menghalanginya Apa yang terjadi? Nabi Alam nasyrah lakasadrak Kalimat mulia mengalir di lisannya Lah Mohon jangan lakukan itu Mereka hanya belum mengetahui saja Saya bermohon kepada Allah Kelak di bumi taib ini Akan nampak laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya Lalu lantas beliau berkata kepada Allah Dengan kalimat yang mengalir syahdu Dengan darah yang masih mengucur Dengan kalimat yang berbelas kepada Allah Setelah dari sini Yang saya dilempari Saya dihujat Kemana lagi kau akan Anggarkan saya Apakah ke tempat yang dekat dari sini Dan saya akan disakiti lagi Atau tempatnya masih jauh Yang harus saya tempuh Tapi di tempat itu Saya akan dihinakan lagi Saya rida Sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya Manusia melempari Radin Manusia menghujat Radin Malam taqdab alayya Sepanjang engkau tidak murka kepada saya Muhammad SAW Musa berkata Wa yassili amri Ringankan ulusanku Muhammad SAW Dengan segala kemuliaannya Turun ayat Wa nu yassiruka lil yusrah Wa nu yassiruka lil yusrah Karena itu Nabi Rasul dulu Mu'jizat tampak di depan mata Ada yang menghidupkan orang mati Dengan menyebut kalimat Allah Bi'idhnillah Bi'idhnillah Sampai maaf teman-teman sekalian Mu'jizatnya ada Rasulnya ada Di hadapannya Allah mau dicari Dan dibunuh juga Muhammad SAW Wa nu yassiruka lil yusrah Tidak banyak mu'jizat seperti Nabi-Nabi dahulu Dengan turunnya satu mu'jizat Beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan nyaris Orang-orang yang tidak pernah melihatnya Lihat umat masa lalu Kaumnya Musa Musanya kelihatan Mu'jizatnya bagus Tongkat dilempar jadi ular Tongkat dipukulkan ke batu Keluar 12 mata air Kuranserah kedua Ayat ke-60 Apa yang terjadi Umatnya masih belum mau Beriman juga Nabi Isa Masih kelihatan Orangnya ada Nabinya ada Mu'jizatnya ada Rasulnya ada Limat luar biasa Mu'jizatnya luar biasa Istibewa Tapi apa yang terjadi Dicari-cari Nabinya mau dibunuh Belum beriman juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Spesial Perhatikan Kalau orangnya kelihatan Anda yakin Anda beriman Itu wajar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang yang tidak pernah melihatnya Tidak pernah menatapnya Mimpi pun belum tentu berjumpa Degannya Tapi mau beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Antum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka beruntunglah Antum Karena orang-orang yang beriman Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa pernah melihatnya Itulah orang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat dirindukan oleh beliau Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya Mengatakan Saya sekarang sedang merindukan Saudara-saudara saya Kata sahabatnya Ya Rasulullah Bukankah kami Saudara-saudaramu Kata Nabi Kalian itu bukan saudara-saudaraku Kalian sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku itu Adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku Tapi mereka mau beriman kepada aku Jadi kalau Nabi saja merindukan Antum Kenapa Antum tidak merindukannya Kalau Nabi menantikan kita di surga Kenapa kita tidak menjemput penantian itu Karena itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akan menjemput umatnya di surga Dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya Sebelum berkumpul umatnya Dibimbing beliau oleh Sallallahu Alaihi Wasallam Ke surga Allah SWT Allah SWT maka diturunkanlah kemudian hudan yang terakhir diharapkan dengan hudan ini mengantarkan semua umat Muhammad SAW yang mau beriman dan mengikutinya ke surga karena rasulnya spesial umatnya spesial maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial Quran surah kedua ayat 185 di bulan Ramadhan turunnya bulan Ramadhan bulan spesial diturunkan Al-Quran apa fungsi Al-Quran itu ternyata bukan bacaan biasa bukan koleksi yang anda simpan di pinggir-pinggir masjid atau terletak di atas-atas dipan di rumah anda maaf hudan lihat ayatnya syahr Ramadhan daun untuk kaumnya Musa untuk kaumnya Isa untuk kaumnya tapi Muhammad SAW hudannya linnas untuk semua manusia jadi tawaran Quran Allah menginginkan semua manusia yang kembali ke surga cuman kadang-kadang sayang maaf teman-teman sekalian saya tegaskan kepada anda ayat ini tegas memberikan isyarat bahwa hidayah Allah ingin diberikan pada semua manusia ini kalau kita lihat keterangan Al-Quran seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah semua dapat cuman masalahnya ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya ini masalahnya hidayah itu bukan persoalan mendapatkan atau tidak persoalannya ketika Allah berikan anda mau mengambil atau tidak selamat menikmati